Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Umu Bima Di video kali ini, Umu Bima akan berbagi resep kentang keju yang super ngeju dan lumer banget di mulut Yang pastinya, anak-anak pasti suka Penasaran cara bikinnya? Ditonton videonya sampai habis ya Langkah pertama, kita siapkan kukusan Kemudian kita pakai kentang yang besar-besar, disini saya pakai 3 aja Kentangnya kita kukus selama kurang lebih 20 menit sampai dia empuk dan mudah untuk dilumatkan Nah, ini sudah kurang lebih 20 menit ya, kita kukus Lalu kita lakukan tes tusuk dengan menggunakan garpu Apabila dirasa sudah cukup, kita bisa angkat kentangnya Lalu disisihkan, ditunggu hingga dingin dulu Langkah selanjutnya yaitu kita siapkan 2 sendok makan mentega Atau disini saya pakai margarin ya Kita panaskan margarin Sampai dia leleh Kemudian kita masukkan setengah buah bawang bombay yang sudah dicincang kecil-kecil atau dicincang kasar Kita tumis bawang bombay sampai dia tercium bau harum atau mengeluarkan bau harum dan layu Setelah bawang bombay layu, kita masukkan 100 gram daging cincang Lalu kita tumis hingga dagingnya matang dan berubah warna kecoklatan Nah, sampai seperti ini ya teman-teman Ketika dagingnya sudah matang, kita angkat lalu kita sisihkan terlebih dahulu Kita kembali ke kentang yang sudah kita kukus di awal tadi Kita potong atau kita kerat bagian atasnya Separuh aja ya teman-teman Untuk kita buang kulitnya Setelah kita buang bagian kulitnya Kita pindahkan isi dari kentang ke dalam wadah Kita ambil atau kita kerok Sampai kurang lebih setengah senti atau sampai kentang bisa dijadikan mangkuk Setelah kita ambil semua isian kentang Kita lumatkan isiannya di dalam wadah terpisah Kita lumatkan sampai halus ya teman-teman Atau setengah kasar juga boleh Tapi kalau ingin yang lumer, usahakan kentangnya benar-benar halus ya Setelah dirasa cukup halus Kita masukkan daging yang sudah kita tumis tadi Selanjutnya kita masukkan parutan keju mozzarella Sebanyak 150 gram Kedalam adonan kentang Sebenarnya yang saya pakai sekitar 200 gram Tapi yang 50 gram saya slice tipis-tipis Untuk dimasukkan di dasar kentang Di sini keju yang dipakai gak harus mozzarella ya teman-teman Kalian bisa pakai keju jedar Atau keju edam Atau parmesan juga lebih enak Terserah selera teman-teman aja Kita aduk-aduk Kita campur rata Sampai tercampur rata semua keju dan dagingnya Nah langkah selanjutnya Kita masuk ke bagian filling Atau pengisian ke dalam mangkuk kentang Di sini ada keju slice, mozzarella Dan sedikit parutan Untuk topping di atasnya Kemudian secukupnya margarin Untuk olesan di dalam Terima kasih Untuk membungkus bagian bawah kentang Agar nanti ketika dibanggang Kentangnya tidak rawan gosong Dan matanya lebih merata Setelah dibungkus semuanya Kita beri taburan keju mozzarella parut Keseluruh permukaan Lalu kita taburi parsley secukupnya Agar baunya harum Kita panggang Di suhu 175 derajat Selama kurang lebih 30 menit Atau sampai matang Sebelumnya ovennya dipanaskan Terlebih dahulu ya teman-teman Nah ini dia Kentang lumer kita sudah jadi Kentang pangan keju yang super ngeju banget Dan lumer banget Pecinta keju wajib coba di rumah ya Sekarang kita cobain Nah coba lihat Mozzarella nya Lumer banget kan teman-teman Ini rasanya super juicy ya Kalian wajib coba di rumah Terima kasih sudah menonton video ini Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum Sampai ketemu Minuten Terima kasih.